Ayam bantat itu tidak ada kaitannya dengan makanan. Ada yang bertanya dikasih makan tempen, ini bantat apa tidak. Jadi saya ulangi, saya tegaskan di sini. Untuk ayam bantat itu tidak ada kaitannya dengan makanan. Kemudian rekan-rekan juga jangan salah. Ayam bantat tidak ada kaitannya dengan memandikan sore, kemudian dimasukkan box, itu tidak ada kaitannya. Karena Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmaslamin yang pada kesempatan malam ini saya akan membahas cara mengatasi ayam bantat. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmaslamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Denmaslamin. Saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan malam ini saya akan membahas cara mengatasi ayam bantat. Namun sebelum saya urekan agar rekan-rekan tahu apa yang dimaksud dengan ayam bantat ayam bantat adalah ayam yang pergerakannya kaku dikarenakan persendian dan otot-ototnya juga kaku sehingga ayam tersebut pergerakannya kurang maksimal geser ke kirinya juga kurang maksimal menghindarnya juga kurang maksimal kemudian melompat juga kurang maksimal kemudian juga pada saat memukul ayam tersebut kurang maksimal sehingga ayam tersebut dikatakan bantat oleh karena otot-otot ayam tersebut kaku kemudian pada rekan-rekan semuanya harus tahu juga apa yang menjadi penyebab ayam bantat dan pada rekan-rekan untuk untuk yang menjadi penyebab ayam bantat yang pertama yang pertama adalah karena pemiliknya sibuk jadi karena pemiliknya sibuk berangkat pagi pulang malam kemudian ayam tersebut dipelihara oleh istrinya ataupun saudaranya sehingga ayam tersebut hanya diberi makan saja tidak pernah diumbar sehingga ayam tersebut sudah pastikan sudah dipastikan ayam tersebut akan bantat kemudian untuk penyebab ayam bantat berikutnya ayam yang selama jadi ayam berada lama dipoks saja biasanya ayam yang bantat itu ayam yang sedang ganti bulu sudah sangat wajar karena ayam sedang ganti bulu ataupun mabung itu berada dipoks saja sehingga ayam tersebut itu bantat tetapi untuk cara mengatasi ayam bantat itu mudah tetapi saya lanjutkan lagi untuk penyebab-penyebab ayam bantat yang berikutnya yang tadi sibuk yang dua berada dipoks saja kemudian jika ayam dari rekan-rekan semuanya tidak pernah diumbar bebas tetapi hanya berada di umbaran saja yang biasanya umbarannya ukuran satu meter setengah panjang dua meter itu juga akan mengalami bantat kenapa? di umbaran juga akan mengalami bantat karena pergerakan ayam masih dibatasi karena ruangnya sangat kecil ayam tersebut tidak leluasa bergerak sehingga bisa dimungkinkan ayam tersebut akan bantat dan saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya ini jangan salah menilai jangan salah kaprah harus tahu ayam bantat itu tidak ada kaitannya dengan makanan ada yang bertanya dikasih makan tempen ini bantat apa tidak jadi saya ulangi saya tegaskan di sini untuk ayam bantat itu tidak ada kaitannya dengan makanan kemudian rekan-rekan juga jangan salah ayam bantat tidak ada kaitannya dengan memandikan sore kemudian dimasukkan bok itu tidak ada kaitannya karena ayam bantat sudah saya jelaskan tadi ayam yang terlalu terlalu lama berada di bok saja jadi kalau ayam yang terlalu lama berada di bok saja berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu itu sudah dipastikan ayam tersebut akan bantah tidak ada kaitannya dengan diberi makanan kemudian dimandikan itu tidak ada kaitannya sehingga rekan-rekan semuanya untuk apa yang dimaksud dengan ayam bantat rekan-rekan itu paham kemudian ini sangat-sangat mudah sekali jadi sangat mudah sekali cara mengatasi ayam bantat pada rekan-rekan semuanya selama-selama saya menjelaskan selama menjelaskan membuat video dari zaman sudah lama ini membuat youtube sudah banyak sudah banyak juga penontonnya tetapi belum pernah belum pernah yang mengikuti saya itu bertanya tentang ayam bantat kenapa mereka tidak pernah bertanya tentang ayam bantat karena dari video saya sampai akhir itu sudah saya tekankan saya wanti-wanti saya tekankan jangan lupa jangan lupa ayamnya harus diumbar bebas ayamnya harus kliter karena ayam dengan diumbar bebas ayam dengan dikliter ayam dengan dilatih melompat dengan pergerakannya bebas bisa melompat ke sana bisa bergerak ke sana bisa ke timur ke barat sehingga tidak mungkin tidak mungkin ayam dari rawatan rekan-rekan semuanya itu akan bantat kemudian juga saya tambahin ayam juga harus diikat ekor sehingga memang kerawatan ayam dari rekan-rekan itu mulai otot persendiannya sangat sempurna tidak mungkin akan bantat tetapi bagi rekan-rekan yang di rumah yang baru bergabung di channel Den Mas Lamin itu harus mengikuti jadi mengikuti semua videonya karena semua video-video tersebut itu saling berkaitan sehingga ayam dari rekan-rekan semuanya tidak mungkin bantat jadi sangat mudah untuk cara mengatasi ayam bantat yang pertama sudah dipastikan silakan rekan-rekan ayamnya diumbar bebas setengah jam juga boleh setelah satu jam juga boleh pada saat siang hari setelah dijemur kemudian pada sore hari setelah makan juga silakan rekan-rekan ayamnya diumbar bebas setelah diumbar bebas kemudian ayamnya dilap tipis-tipis saya tekankan juga matanya matanya harus dibersihkan jangan sampai ada kotoran kalau ada kotoran pada mata nanti matanya akan bergusah akan keluar air sehingga ayam itu senot sudah saya tekankan berulang-ulang sebelum masuk ke kandang ayamnya matanya harus dibersihkan agar tidak terkena terkena sakit mata kemudian pada rekan-rekan sudah saya pastikan juga setelah ayam tersebut dirawat diumbar bebas kliter sore hari juga dikliter itu tidak mungkin ayam bantat sehingga kalau ayam tersebut tidak bantat maka kualitas ayam itu nanti akan keluar demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan cara mengatasi ayam bantat dan penyebabnya jika rekan-rekan di rumah masih kurang jelas silakan ditanyakan saja juga pada rekan-rekan semuanya jika ada beberapa video saya yang kurang jelas juga silakan ditanyakan pasti akan saya jawab di luar tema ini juga silakan ditanyakan jika rekan-rekan sakit sakitnya minta obatnya apa juga silakan ditanyakan tidak usah malu nanti saya kasih solusinya demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan terima kasih selamat malam saya Denmas Lamin selamat menikmati terima kasih